Terjadinya kenaikan harga bahan bakar, minyak membuat pemerintah memberikan kompensasi berupa bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 kepada pekerja Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauciah mengatakan BSU Tahap 1 akan diberikan kepada 5.099.915 pekerja BSU Tahap 1 itu rencananya akan mulai dicairkan pada hari Jumat 9 September 2022 Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 10 2022 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi atau upah buruk Pekerja yang telah menerima bantuan lain seperti program keluar harapan, Laptopra Kerja, dan bantuan produktif usaha mikro tidak bisa menerima BSU Penerima BSU juga dikecualikan kepada PNS, URI, dan TNI Sementara syarat lain penerima BSU diantaranya adalah WNI Peserta aktif BPJS Ketenaga Kerjaan Perjuri 2022 Mempunyai gaji atau upah paling tinggi 3,5 juta Pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar dari 3,5 juta Maka persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah minimum kabupaten kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh Selain Bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia kemenaker juga gandeng PT POS Indonesia Untuk proses penyaluran BSU Maka tahun ini, tahun 2022 ini, untuk mempercepat penyalurannya di samping kami salurkan melalui bank-bank Himbara dan BSI Kami juga menyalurkan melalui PT POS Indonesia Pokoknya ingin yang cepat saja sampai kepada teman-teman pekerja atau buruh Ucap menaker, dikutip wonosobosone.com dari kemenaker.go.id Terima kasih telah menonton!